Hai kalau teman-teman balik lagi channel saya nah hari ini saya akan bahas cara widi di voucher P ya yang murah yang cepat karena di video sebelum-sebelumnya ada yang nanya kalau di voucher itu minimal widinya mahal itu salah banget Oke kita langsung masuk aja di sini ke menu withdraw kita akan hitung setiap koin itu minimal widinya berapa dan fee untuk penarikannya itu berapa ya Nah untuk Bitcoin disini jadi disini ada dua dua pilihan teman-teman bisa WD yang 4 jam itu prosesnya lebih lama dan fee-nya itu biasanya lebih murah ada juga yang withdraw cuma 5 menit jadi diprioritaskan fee-nya lebih mahal di sini ini untuk Bitcoin fee-nya 10.000 Satoshi jadi mahal banget ya untuk yang 5 menit yang 4 jam itu cuman 2.000 Satoshi ini kan kita kalau ngumpulin 2.000 Satoshi itu lumayan lama ya jadi disini ada beberapa koin yang murah yang pertama itu digibite jadi cuma 0,5 teman-teman bisa hitung 0,5 5 digibite itu berapa ya untuk yang 4 jam ya ada juga Tron Tron itu cuman 0,5 V nya yang normal withdraw sama priority withdraw yang 5 menit mungkin yang belum teman-teman tahu yang minimal widinya paling paling kecil itu di pocet P itu adalah jikes disini saya punya jikes itu ah 13.000 Satoshi nah V nya itu cuman 500 Z kalau kita hitung dalam rupiah 500 Satoshi Jack itu cuma 11 rupiah ya jadi kecil banget teman-teman enggak bakalan rugi kalau cuman 11 rupiah itu ibaratnya cuman 2002 Satoshi Bitcoin nggak nyampe ya tapi untuk yang lima menit withdraw nya itu lima kali lipat tapi 2500 kita hitung disini 2.500 itu berapa 55 rupiah jadi nggak terlalu mahal juga biarpun ini yang eh minimal wd-nya minimal wd-nya minimal wd-nya disini kecil ya saya akan tunjukkan disini minimal wd-nya untuk untuk jikes ini berapa minimal wd-nya minimal wd-nya untuk yang normal payment ya normal withdraw untuk yang lima menit nggak bisa karena disini punya aja 2500 ya jadi temen-temen kalau pingin lebih murah pakai yang pacar nah langkah selanjutnya temen-temen masuk ke link address jadi kita link dulu kita kaitkan dulu address check kita temen-temen bisa ambil dari indodact dari binance dari walet mana aja disini saya saya dari binance sini klik deposit Nah untuk disini temen-temen ini temen-temen pilih yang check aja ya jangan bsc jangan bnb pilih yang check aja karena biasanya di tiap walet juga ada pilih nah disini dibaca ya minimum deposit di binance untuk tiap walet itu minimum wd depositnya beda-beda jadi temen-temen temen-temen harus hitung juga disini minimalnya cuma satu 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 sijek jadi kita bisa widi sepuasnya ya ini kita klik copy kita link address ke budget p kita tempel sini kita tulis check check bind binance ini terserah ya cuma saya kan kalau ditulis kayak gini lebih enak nanti kalau mau widi ke check disini tulisannya labelnya udah ada kalau mau ditulisin label apa aja terserah selanjutnya disini untuk koinnya temen-temen pilih jika check jangan sampai salah lalu klik link oke disini your address hasbiz udah ke link sukses ini jika saya nah kalau kita ke overview kan kita nggak mungkin semua penghasilannya dari jika atau koin check temen-temen disini ya ini kan kebanyakan saya dari koin-koin lainnya jika saya cuma sedikit jadi temen-temen masuk ke bagian trade masuk ke koin swap untuk swap di pocet p itu ah instant jadi nggak ada nunggu-nunggu kita klik disini koin apa yang mau saya pakai dash aja yang dikit balesnya dash atau bjh kita check ini cuma contoh lalu klik disini oke udah selesai sekarang kita waktunya wd ya kita akan buktikan wd nya berapa cepat disini saya akan langsung masuk menu withdraw saya akan langsung withdraw saya akan gunakan yang 5 menit karena waktunya disini udah malam juga jadi saya pakai yang 5 menit kalau yang temen-temen pakai yang 4 jam aja nah pertama-tama temen-temen temen-temen klik disini dulu ya jika dulu klik all disini jika juga diklik ya klik all kalau ngexpain oh ini salah ini salah ini disini harus Gks juga ya ini salah main basic cash klik all oke ya jadi disamain dulu yang pacat temen-temen isi Gks juga klik all yang disini juga gcash klik all, gak harus all ya seberapa mau WD nya disini saya WD semua lalu teman-teman pilih disini gcash ini kan cuma satu ya alamat withdraw nya lalu klik place withdraw nah disini udah sukses withdraw request nya ya tinggal tunggu 5 menit ini saya jamin masuk kurang lebih paling lamanya 10 menit 20 menit ya teman-teman biasanya sekitar 7 menitan udah masuk untuk disini jangan ditanya disini udah terbukti ini saya WD udah sering banget ya ini semenjak update terbaru saya WD nya cuma dikit 10 1000 dogecoin lancar semua ya 600-200 ini dulu sebelum dogecoin itu harganya ini dogecoin 7.000 ini sebelum dogecoin harganya mahal 16 November 2020 itu aja kalau teman-teman ada pertanyaan komen di bawah sharing-sharing di komentar terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai jumpa lagi di video selanjutnya kemudian di video selanjutnya selamat menikmati